Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan temuan beras bantuan sosial presiden yang dikubur di kawasan Depok, Jawa Barat. Penyelidikan dihentikan lantaran penyidik tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Kasus temuan 3,4 ton beras bantuan sosial yang terkubur di Sukma Jaya Depok, Jawa Barat rampung diselidiki oleh tim di Treskrim Polda Metro Jaya. Hasilnya, Polda Metro Jaya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan. Hal ini dilakukan lantaran polisi tidak menemukan adanya unsur pidana. Sampai saat ini, tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Kemudian, beras yang ditanam ini adalah beras yang rusak. Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNA sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak. Dengan dihentikannya kasus ini, melalui kelas hukumnya, PT JNA mengancam akan melaporkan pihak yang sudah memfitnah mereka. Mau diambil itu tanahnya, terserah. Mau mereka berperkara, terserah. Kita hanya meminjam waktu itu oleh petugas yang menguasai tanah. Boleh dikubur? Boleh. Dan itu murni masalah perdata. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak, tidak ada kaitan dengan bantuan presiden. Dia pakai fitnahan bantuan presiden ini agar kasus perdatanya mencuat. Itu fitnah, orang itu akan kita laporin. Makanya ini somasi juga. Siapapun orangnya, ya. Itu fitnah, masalah perdata tidak ada kaitan. Jangan dikaitkan masalah kepemilikan tanah dengan beras bantuan presiden. Sementara itu, Rudy Samin selaku pelapor kasus ini mengaku tak kecewa. Kasus ini dihentikan dan ia siap menerima konsekuensinya. Kita sebagai predisi hukum ya tetap kita menanggapi itu. Tidak ada masalah. Nah, dari pencemaran nama baiknya di mana? Nah, kalau pencemaran nama baik itu, apabila barangnya tidak ada, itu bisa pencemaran nama baik. Ini barangnya ada. Kasus temuan beras bantuan presiden terkuat setelah ahli waris pemilik lahan melakukan penggalian dengan alat berat beberapa waktu lalu. Namun, JNA mengklaim jika 3,4 ton beras bantuan presiden yang dikubur di Depok adalah barang rusak dan sudah diganti JNA, sehingga masyarakat tetap menerima bantuan sesuai hak masing-masing. Keniliputan melaporkan.